Musik Sekretaris Daerah Aceh Takwallah menggelar rapat koordinasi guna membahas penanganan kemiskinan bersama jajaran pimpinan instansi vertikal di Aceh. Dalam kesempatan tersebut, Sekda Takwallah mendengarkan langsung sejumlah tantangan perekonomian yang ada di Aceh. Berikut beberapa rekomendasi untuk mengatasi masalah tersebut yang dipaparkan oleh masing-masing kepala instansi. Takwallah mengatakan, kolaborasi bersama instansi pemerintah pusat yang ada di Aceh itu sangat penting untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan serta menghadirkan kemandirian ekonomi bagi rakyat Aceh. Pada pertemuan itu, Sekda bersama para kepala instansi tersebut memutuskan tiga hal yang difokuskan untuk mengatasi persoalan kemiskinan di Aceh. Pertama, pemetaan kantong kemiskinan. Kedua, penyerapan dana pemulihan ekonomi. Dan terakhir, pembangunan infrastruktur menggunakan skema pembiayaan non-APBA. Kakan Wil Direkturat Jenderal Perbendaharaan Aceh, Syafriyadi, menunturkan ada begitu banyak anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat untuk menunjang perekonomian nasional. Ia menilai adanya dana tersebut menjadi peluang yang harus dimanfaatkan pemerintah daerah untuk mengembangkan perekonomian masyarakatnya saat ini. Sementara itu, Kepala BPS Aceh, Ihsan Nurrijal berjanji akan membantu memberikan data wilayah kantong-kantong kemiskinan di Aceh sehingga dapat difokuskan program penanganan di tempat tersebut. Ia juga akan memberikan sejumlah data terkait indikator penilaian seseorang yang dikatakan miskin.